Bagaimana cara kita mengisi ini ada yang masih bingung ya mengisi surat pernyataan di upload berkas untuk melamar PPK ataupun juga PPS nanti di pemilu 2024 Nah syarat dari sini kan di sini teman-teman di bawahnya itu ada download tempat set nyata Nah di sini tinggal klik aja ya Nah setelah ada tanda ini temen-temen tinggal tulis ini contohnya lokasinya itu temen-temen dimana contohnya kalau kebupaten-kebupaten apa saya lokasinya contohnya di Garut teman-teman ya nah seperti ini setelah beres ini tinggal tulis tanda tangannya ya tanggalnya kan sekarang setelah itu tinggal klik download-download nah setelah didownload di sini kita kalau kita menggunakan HP agak ribet ya temen-temen jadi usahakan menggunakan laptop dululah kalau kita mau lebih optimal lebih maksimal dalam membuka template-nya setelah itu klik aja setelah pernyataannya di sini ya tinggal dibuka atau tidak kalau tidak ada di sini tinggal dibuka di download temen-temen biasanya atau diunduhan ya jadi disini itu ada diisi dulu lokasinya ya lokasi tanda tangannya supaya kita enggak ngisi lagi gitu supaya enggak ngisi lagi di mana ya Hai semuanya temen-temennya kita cek dulu ya nah ini mungkin akan berlaku juga untuk penanti PPK PPS ya temen-temen jadi PPS juga ada PPK ini agak lambat kalau udah tampilannya seperti ini temen-temen ini kan udah terisi semuanya ya udah ada nih contohnya jabatan S1 ya di sini ada usianya kemudian ada alamatnya lengkap di sini juga ada kecamatannya nah disini ini data-datanya udah lengkap nah disini itu di terakhir pasti sudah ada tinggal temen-temen tinggal print aja ini cetak setelah diprint kasih materi Rp10.000 setelah dikasih materi tinggal di tanda tangan setelah di tanda tangan silahkan temen-temen simpan dalam bentuk di scan ya setelah berarti tanda tangan disekan ini kan ada dua halaman ya nah sekiannya bisa dalam bentuk PDF gitu nanti masukkan lagi ke sini temen-temen ya ke pendaftaran nyata ini kita nah masukkan ke sini dalam bentuk PDF ya nanti masukkan lagi dalam bentuk PDF jadi temen-temen tinggal download aja template nya kan udah ada di sini udah disediain ya setelah di download tinggal masukkan lagi ke sini jadi seperti itu gampang sekali sebenarnya salah kita tuliti aja ketika mengisi eh ini temen-temen riwayat hidup ya karena ini diambil datanya dari riwayat hidup kita gitu ya untuk PPK juga untuk PBS jadi gambar sekali ya untuk mengisi surat pernyataan bagi yang masih bimu itu aja untuk yang bertanya ya silahkan dicoba aja semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati